Intro Tinggalkan Dortmund, Mahmud Dahud resmi bergabung Brighton Brighton & Valbion telah menyelesaikan penantanganan Mahmud Dahud dengan status bebas transfer dari Bursia Dortmund Mahmud Dahud sebelumnya sudah dipastikan akan meninggalkan Bursia Dortmund dengan status bebas transfer ketika kontraknya berakhir pada akhir musim dan sekarang Brighton telah menyampaikan bahwa sangglandang akan bergabung dengan kontrak 4 tahun Setelah namun musim bersama di Borussen, Dahud kini siap menghadapi tantangan baru di Liga Inggris Chelsea selangkah dapatkan penyerang Villarreal ini Chelsea terus memperkuat skuad untuk musim depan Kali ini The Blues tinggal selangkah lagi mendapatkan Nicholas Jackson dari Villarreal Jackson membuat 9 gol dari 8 laga terakhir di La Liga yang bikin total golnya mencapai 13 gol dan 5 asis dari 38 laga dengan usia baru menginjak 21 tahun karir Jackson masih panjang dan untuk itulah Chelsea ngebut mendatangkannya Chelsea sudah mencapai kata sepakat dengan Jackson terkait kontrak berdurasi panjang Kabarnya lebih dari 5 tahun Klausul kontrak Jackson yang tak begitu tinggi cuma di angka 35 juta euro membuat Chelsea tanpa ragu menebusnya Chelsea bahkan kabarnya ingin mencicil pembayaran transfer dari Jackson Usaha Judd Bellingham Real Madrid masih ingin gembosi Borussia Dortmund Borussia Dortmund baru saja merelakan kepergian Judd Bellingham ke Real Madrid pada berusaha transfer musim panas Akan tapi Madrid dikabarkan masih ingin menetangkan pemain Dortmund lainnya di musim panas kali ini Real Madrid kini tertarik untuk boyang penyerang Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund dan dikabarkan apabila perwakilan Madrid sudah melakukan kontak awal dengan agen Adeyemi yang menunjukkan bahwa mereka memang benar tertarik untuk boyangnya ke Madrid Untuk saat ini, Adeyemi masih memiliki kontrak panjang bersama Dortmund hingga musim panas 2027 mendatang Dortmund hanya akan melepas Adeyemi apabila ada tim yang menawarkan sebesar 80 juta euro Tottenham bakal permanenkan Dian Klusveski dari Juventus Tottenham menghospur bakal membeli Dian Klusveski secara permanen dari Juventus Kedua tim saat ini sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan Klusveski dijadwalkan kembali ke Juventus Usai masa pinjamannya habis pada 30 Juni 2023 Namun kabar terkini menyebutkan kalau dia akan tetap di London Tottenham dan Juventus sudah mencapai kata sepakat untuk transfer permanen Klusveski Kesepakatannya berada di angka 30 juta euro Oleh Tottenham, sang pemain bakal dikat kontrak sampai tahun 2027 mendatang Dikabarkan Fabrizio Romano Transfer permanen Klusveski dari Juventus ke Tottenham akan segera diresmikan Seriusi Moses Casedo, Chelsea siapkan tawaran resmi Chelsea benar-benar serius ingin memboyong Moses Casedo ke Stamfobrik The Blues siap melayangkan tawaran resmi ke Brighton Dikabarkan Fabrizio Romano Chelsea sedang memutuskan untuk mirip tawaran resmi ke Brighton Tawaran Chelsea untuk klien Ecuador itu akan dikirimkan minggu depan Pembicaraan personal antara Chelsea dan Casedo sendiri sedang mencapai kata sepakat Bagi Chelsea, ini adalah transfer yang tak boleh sampai gagal Jika Brighton menerima tawaran yang dilajukan Maka transfer Casedo ke Chelsea langsung segera diumumkan Harga semain dikabarkan 100 juta euro Leicester siap jual Timothy Castagne, ini harga yang diminta Juventus mulai berburu pemain di broset transfer kali ini Salah satu yang dicari Juventus adalah pengganti untuk Juan Cuadrado Juventus midik besapkanan milik Leicester City, yaitu Timothy Castagne Dikabarkan Fabrizio Romano Leicester sudah menetapkan harga untuk Castagne Harganya adalah 15 juta euro Castagne sebelumnya sempat dikaitkan dengan Arsenal Namun sejauh ini tak ada tawaran dari Arsenal Dan jika adil, maka dia akan berabu di Turin Salah satu daya tarik Castagne bagi Juventus adalah Fakta bodoh data asing dengan sepak bola Italia Pasalnya, Castagne pernah memperkuat Atalanta pada perode 2017-2020 PSG gagal dekati Nagelsmann, kini bidik Mota PSG dikabarkan gagal mendekati Julian Nagelsmann Tiago Mota kini dibidik Leipari Sieng Leipi mengabarkan buah negosiasi PSG dengan Nagelsmann gagal Setelah berjalan selama beberapa pekan PSG kemudian mengubah luannya ke Tiago Mota Yang bertugas sebagai juru taktik dari bolonya Mota pernah menjadi pemain PSG pada 2012-Pensiun di tahun 2018 Sang pemain menimbali waktu pelatihan dengan memasuki muda dari PSG Dia kemudian tindak ke Italia dengan pengalaman di Genoa, Spezia, dan setiap September di bolonya Kontrak Mota bersama bolonya berlangsung hingga Juni 2024 Newcastle United kalah dari Arsenal dalam peburuan Mosadiyabi Arsenal telah bergerak di depan Newcastle dalam perlombaan untuk mendatangkap pemain sayap By River Cousen, yaitu Mosadiyabi musim panas ini Newcastle sedang mencari sang pemain sejak musim lalu Namun kini sang pemain lebih condong bergabung ke Arsenal Maka Arteta sangat tertarik untuk mendatangkan sang pemain ke Arsenal Sebagai bagian dari pembangunan kembali timnya musim panas ini Newcastle masih tertarik pada pemain sayap itu Tetapi memiliki prioritas lain di transfer musim panas Rumitnya transfer Gianluca Scamaca dari WSM ke AS Roma AS Roma menjadikan Gianluca Scamaca sebagai salah satu target transfer utama mereka Namun tak mudah bagi Roma untuk bisa menggaet sang pemain dari WSM Fabius Romano mengabarkan bahwa Roma sudah mencapai sepakatan personal dengan Scamaca Akan tetapi niat Roma tak sejalan dengan WSM Roma ingin meminjam Scamaca Sementara itu WSM hanya melepas Scamaca secara permanen bukan meminjamkannya Scamaca sudah siap gabung Roma Namun WSM masih menunggu tawaran dari tim-tim lain Tepatnya dari mereka yang mau membelinya Bukan cuma Declan Rice Arsenal juga inginkan Romeo Lavia Arsenal dikabarkan berniat untuk mendatangkan Romeo Lavia dan Declan Rice di musim panas ini Saat mereka ingin untuk kembali lagi tengah tim Michael Arteta Arsenal telah membuat kemajuan dalam kesepakatan untuk mendatangkan Romeo Lavia Tak cuma Arsenal yang mengincar sang pemain Ada MU, Chelsea, dan Liverpool Namun Arsenal dianggap sebagai tujuan yang memungkinkan Lavia dikatakan diagai sekitar 50 juta pounds oleh Southampton Sebuah nominal yang lebih terjangkau bagi Arsenal Jika sepakatan disepakati pada harga itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!